Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika dibajari secara mendalam Semua ayat dalam Al-Quran Dan tuntungan Nabi Muhammad Dalam sunah-sunahnya adalah berisi kebaikan Dalam salah satu ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Dengan jelas memerintahkan umat Islam Untuk berbuat baik Bismillahirrahmanirrahim Wa'abarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Artinya Dan belanjakanlah harta bendamu Di jalan Allah Dan janganlah dirimu sendiri Kedalam kebinasaan Dan berbuat baiklah Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik Quran surat Al-Rawra ayat 195 Dalam surat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala Juga membagi kepatian Bahwa balasan kebaikan adalah kebaikan juga Al-Jazah wa'l-Isani Yal-Isani Artinya Bila ada balasan kebaikan Kecuali kebaikan pula Quran surat Al-Rahman ayat 60 Namun bisa mencerahkan standar Yang tinggi dalam Perbuatan baik yang dilakukan Maksudnya Kebaikan saja tidak cukup Karena belum tutup menjadi Kamal yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jika tidak cukup dengan kebaikan Lalu apalagi Isam tidak hanya Menuntung untuk berbuat Baik Tapi Juga harus diiringi dengan rasa ikan Ini menjadi syarat utama Diterimanya perbuatan baik Yang dilakukan oleh manusia Jika sedang perbuatan baik Atau beribadah Berarti Bapaknya Singata-mata mengharap Berhidup Allah subhanahu wa ta'ala Bukan yang lain Orang yang ingat Tidak mengharapkan Wician dari manusia Dan tidak pengep Karena sudah merasa Cukup Amal perbatannya Hanya ditunjukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam layak ini Disebutkan Artinya Katakanlah Katakanlah Tuhan Menurut Jangan keadilan Dan katakanlah Luruskan Muka Hidu Di setiap Semayang Dan Sembahlah Allah Dalam mengintaskan Ketakatanmu Kepadanya Sebagaimana Dia telah menciptakan Kemu Padahal Pemulaan Demi Tanda Udalah Kamu Aka Kembali Kepadanya Quran Surat Al-Talom Ayat 29 Jelas sekali Diterangkan Dalam ayat Ayat tersebut Bahwa Temat islam Diperintahkan Untuk melakukan Semua Karena Perbuatan Baik Dan Ikat Sekian Yang dapat Saya sampaikan Bila ada Kata Yang kurang Kanan Di hati Para hadirin Saya Mohon Baka Yang Bersal Islam Kebaikan Datang Dari Allah Subhanallah Dan Kesalahan Datang Dari Saya Salah Kemanusia Biasa Yang Bisa Keput Dari Lupa Salah Dan Dosa Demikian Kiranya Dan Akhir Kata Saya Aturkan Terima Kasih Wassalamuala Wabarakatuh